Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita mau sharing gimana caranya Mencari akun kita di siaga pendis Oke yang pertama kita buka dulu Websitenya siagapendis.com Di pencariannya Kita cari di pencarian Oke silahkan diisi Ya Diisi nama Ini kira kaupatenya Ini dan cari Dan jika tidak ada data guru disini bisa menghubungi ke kemenak gitu ya Karena ini tidak ada berarti harus menghubungi ke kantor kemenak kota Oke Itu kita Login Kita login dengan menggunakan akun yang sudah didapat Kalau sudah bisa masuk Silahkan diganti password yang sudah didapat Ya Kita buka Bukanya seperti sudah Kita login Oke Ini untuk pengaturan dan profil Kita akan mengganti Di password yang sudah diisi Di password Yang baru Agar tidak bisa dibuka orang lain Oke Setelah Oke setelah Perbuka seperti ini Silahkan diganti Password yang lama Kita buat Nah Kita buat password yang baru Ya Kita ketik Di ketik aja Ini langsung di ketik Dan di ketik Dan klik Ubah password Kita sudah berubah password Silahkan diganti Login lagi Oke Masuk ke personal Nah Isinya seperti ini Jika ada data-data yang ingin berubah Silahkan di Ubah Ya di klik aja diubah Nah Untuk Kelengkapan datanya Silahkan Menyiapkan Soft copy Setiap datanya Seperti SK KK Itu di scan Nah Kita siapkan data itu Untuk Tambahan Oke jika data sudah diisi Diisi semua Lanjutkan Permanentkan data Portofolio Nah Jika portofolio sudah diisi semua Personal Status pegawai Pendidikan Keluarga Riwayat pelatihan Dan prestasi Maka kita lanjutkan Permanentkan data Portofolio Karena Setelah dipermanentkan Akan diverifikasi oleh Pemenang Jika sudah diverifikasi Kita bisa melakukan Tahapan selanjutnya Yaitu Input Jadwal Dan Dugas Setelah kita klik Jadikan permanen Akan muncul seperti ini Log perubahan data Jadi Perubahan yang kita lakukan Akan muncul seperti ini Sebelum kita klik lagi Konfirmasi Jadi Sebelum kita jadikan Permanen Di konfirmasi dulu Jadi ya Dicek lagi Apakah sudah benar gitu Dan apabila ingin di print Sebelum kita jadikan permanen Tinggal saja Langsung Di tiga sini Dan Print Nah Hasilnya akan seperti ini Tinggal di print Gitu ya Oke Oke Apabila masih ada yang di benarkan Masih ada yang salah Oke Ya Kita jangan jadikan permanen dulu nih Oke Jangan dicek dulu Tinggal di kebalikan aja lagi Nanti dia akan kembali Ke branda seperti awal Nah Kembali lagi seperti ini Jika masih ada yang ingin Di perbaiki Tinggal klik aja Yang mana mau diperbaiki Yang mana mau diperbaiki Portofolio ini Oke Cukup sekian Dan Terima kasih Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati